Polres Merangin berhasil mengamankan 3 orang tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Salah seorang tersangka mencoba menghilangkan barang bukti sabu dengan cara ditelan. Polres Merangin berhasil mengamankan 3 orang tersangka penyalahgunaan narkoba. Ketiganya adalah Ansori, Reza, dan Jeki yang merupakan warga Kabupaten Sarulangun. Penangkapan bermula dari laporan warga bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah kecamatan Pamenang. Polisi kemudian mengamankan 3 tersangka saat melakukan transaksi. Untuk menghilangkan barang bukti, tersangka Reza menelan sabu seberat 15 gram. Berdasarkan hasil penyelidikan, ketiga tersangka merupakan pengedar narkoba yang kerap mengedarkan sabu di wilayah hukum Polres Sarulangun. Sabu tersebut didapatkan dari wilayah Sumatera Selatan. Ketiga tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Bukti total semua ada 37,43 gram. Betul, barang bukti yang ditelan oleh saudara R itu ada 3 lantong. Dari pengakuannya kurang lebih ada 15 gram. Untuk wilayah pengedaran, itu mulai dari daerah Pemenang, mulai dari Sarulangun, Pemenang, sampai ke Lampung. Riko Saputra, Cek TV melaporkan.